Bali Aviation Training Center atau BATC menggelar wisuda ke-8 pagi tadi di Denpasar. Wisuda kali ini melepas 100 wisudawan dari 2 program studi. Wisuda ke-8 Bali Aviation Training Center, BATC, melepas 100 wisudawan dari 3 program studi, diantaranya Airport Handling Management, Passenger's Handling, serta Basic Pramugari-Pramugara. Bali Aviation Training Center yang beralama di Jalan Tukat Barito Timur No. 18 B Denpasar ini merupakan kampus setara diploma 1 yang bergerak di bidang dunia penerbangan atau kedirgantaran. Tingginya kebutuhan tenaga kerja di bandara menyebabkan Bali Aviation Training Center, BATC, kian diminati masyarakat. Selama belajar 1 tahun, siswa diberikan pendalaman materi di kelas dengan menggandeng instruktur dari otoritas bandara serta praktek langsung di bandara. Tak heran, sebelum mereka di Wisuda, hampir sebagian besar siswa BATC terlebih dahulu sudah terserap di dunia kerja. Kalau dari jumlah total siswa di 2014 itu kan 230 orang, yang ikut Wisuda sekarang itu 100 orang. Kita, pembelajaran kita adalah setara di satu. 6 bulan dia akan belajar di kelas, 6 bulan dia akan training di airport. Selama dia training di airport itu sudah merupakan peluang buat mereka untuk diserap kerja. Kita, lulusan kita sudah 99 persen kerja semua. Jadi sebelum mereka di Wisuda, itu mereka sudah terserap kerja. Pertama, karena mereka memang sudah punya pengalaman training, mereka juga sudah belajar tentang dunia penerbangan. Terus selain itu karena memang kebutuhan di airport meningkat terus ya dengan adanya perkembangan di airport. Di tahun ajaran 2015-2016, Bali Aviation Training Center BATC telah menerima 340 siswa dari 4 program studi. Tingginya animo masyarakat ini menyebabkan pihak BATC berencana melakukan pengembangan beberapa program studi baru, diantaranya akomodasi perhotelan, language center, hingga program studi kapal pesiar. Semua program studi tersebut akan diberikan studi banding ke sejumlah bandara di dalam dan luar negeri. Kalau tahun depan kita punya target, di 3 program itu kita mengharapkan kita dapat siswa 300 orang dengan beberapa pengembangan program juga. Jadi kita akan merambah ke pariwisata, perhotelan, kapal pesiar, dan language center. Jadi akan ada bahasa Inggris dan bahasa Jepang profesional. Dan semua program, kita akan berikan mereka pengalaman langsung untuk studi banding ke beberapa airport yang ada di Indonesia dan di luar negeri. BATC saya harapkan semakin diterima ya oleh masyarakat, jadi mereka semakin bisa menerima bahwa kerja di airport itu ternyata jalannya seperti ini. Jadi nggak berpikir lagi kerja di airport susah-susah harus nombok lah, atau nggak harus bingung-bingung nyari informasi. Dengan digelarnya wisuda ke-8 ini, Bali Aviation Training Center BATC diharapkan terus mencetak sumber daya manusia yang berkompeten dan memiliki daya saing. Hal tersebut sesuai dengan komitmen pemerintah dalam menghadapi persaingan bebas masyarakat ekonomi ASEAN.